kita gak ngerjain amalnya tapi dapat transferan pahalanya kita tidak mengerjakan amalnya tapi pahalanya dapat apa diantara amalan itu nah ini yang kedua yang mau saya sampaikan ada tiga peluang amalan saya sampaikan dengan cepat satu share pengetahuan share sharing, bagi itu yang diisyaratkan Quran surah ke 9 ayat 122 dengan Quran surah ke 58 ayat ke 11 luaskan ya yukhan ladhina amanu idhaqila lakum tapasahuh fil masajid ya fil majalis ayo orang-orang beriman jika dikatakan padamu luaskan madjiz luaskan maksud disitu luaskan ada dua satu luaskan tempat, jadi kalau ada orang berdesak-desakan antum masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka luaskan, yang kedua maksudnya luaskan, itu diperluas infonya sampaikan, sampaikan, mungkin antum gak bisa datang tapi ketika antum sampaikan infonya Allah, dari informasi antum ada 10 orang datang antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit bagaimana ustadz kalau kita nge-share aja tapi gak usah datang semua nge-share gitu kan dikosongnya tidak, itu prinsip pertama luaskan kebaikan dua berinfak dengan harta pada amalan berganda berinfak dengan harta pada amalan berganda maksudnya sedikit contoh, tadi kan saya contohkan empat kan empat ya, masih ingat tadi diantara empat itu bukankah ada interaksi dengan Al-Quran baca menghapalnya nih, antum punya modal 50 ribu pengen infak dengan uang itu disarankan langsung lewat petunjuk Nabi cari dengan 50 ribu itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat walaupun antum gak mengerjakannya saya beri contoh misalnya berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda misal penghafal Quran ada orang punya 50 ribu diberikan kepada orang dengan bentuk makanan yuk makan dimakan oleh orang itu dia sholat begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya begitu energinya hilang pahalanya selesai tapi antum belikan mushaf 50 ribu datang ke percetakan Habib Hasan saya cari mushaf Habib dengan harga 50 ribu antum dapat dua Masya Allah begitu dapat dua antum datang ke tempat hafalan Quran Masya Allah atau datang ke tempat Nyai Bunyamin ya dari keturunannya Syekh Dahlan ya Allah Yarham yang pernah mukirat itu begitu datang ke situ berikan kepada anak-anak penghafal Quran atau ke tempat-tempat penghafal Quran datang ke Yan Buka Kudus berikan modal cuma 50 ribu mushaf dua diberikan kepada penghafal Quran tadi sudah saya katakan dari awal hafal Quran itu penghafal tidak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan dia akan mengulang-ulang Anda bayangkan modalnya cuma 50 ribu sama dengan tadi mushaf dua jadi dua begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran dibaca oleh dia dihafalkan Allahu Akbar berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari baca 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 transfer mengalir kepada antum semua yang dia bacakan dia hafalkan semua mengalir untuk antum modalnya cuma 50 ribu yang menarik antum meninggal mushafnya masih ada dibaca lagi ada yang lain mengalir lagi modal 50 ribu yang menarik mushaf dah rusak cuma penghafal tadi sudah hafal Quran 30 juz dia punya murid lagi jangankan punya murid ngimamin dia dengan wasilah mushaf dari antum tadi begitu mengimami pahala lagi transfer transfer yang hebat dia punya murid 10 orang 10 itu punya murid lagi 10 lagi gak habis-habis cuma 50 ribu modalnya 50 ribu rupiah mushaf seperti yang disebut amalan cerdas waktu kita terbatas cuma apa yang kita dapatkan itu yang kita cari terus sahabat itu begitu Bilal tahu uang saya gak banyak gak tahu beliau saya gak punya banyak uang idul korban itu orang beli sapi kalau kita sekarang mereka beli kambing ada yang beli unta oh Bilal gak kebeli tapi saya pengen intinya satu pengen menyampaikan saudaraqah karena Allah yang lain membeli kambing beliau beli ayam bukan korban dengan ayam tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersadaqah karena Allah di hari itu dan nilainya itu luar biasa dipuji oleh Nabi SAW termasuk Ibn Abbas dibiasakan demikian dipuji oleh Nabi makanya mulai teman-teman sekalian dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih mushaf siapa tuh ini wakufnya Baji Yunus udah banyak pahalanya satu huruf aja oh gitu ya iya kof gak ada pacar paham ya nah itu teman-teman sekalian dan yang terakhir ini yang lebih hebat lagi di pahalanya langsung surga surga masya Allah sepanjang antum beriman beramal solid dan meninggalkan maksiat apa diantaranya memfasilitasi orang lain yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah itu pahala surga haji umrah kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar maka alhajul mabrur laisa lahul jazah illal jannah haji mabrur tidak ada pahal yang setimpal kecuali surga antum sudah luas semua sudah haji dan sebagainya tiba-tiba lihat orang ibadahnya bagus belum ada kesampaian tiba-tiba antum fasilitasi dia haji mabrur dapat surga antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun dan berita baiknya haji pun disandingkan di koran dengan umrah dalilnya koran surah kedua ayat 196 makanya kalau ada yang mau haji mau umrah saya sarankan tolong hilangkan semua hal jauhkan yang bisa merusak amalan sayang riyatu riyatu buang-buang habis antum kasihan sudah disiapkan surga antum kemudian tukar lagi dengan keburukan itu yang disayangkan sudah jauhkan riyatu sumah fokus antum itu mau ibadah fokus termasuk dari rumah tidak salah kalau antum ingin kumpulkan orang ingin nyampaikan permohonan maaf minta doa itu gak salah cuma jaga sesuatu yang bisa merusak amalan antum kumpulkan warga komplek untuk kasih tahu mohon maaf besok saya akan berangkat umrah mohon maafkan saya banyak dosa supaya saya tenang disana beribadah dan tolong mohon doakan supaya kami diterima umrahnya ini umrah pertama kami mungkin juga yang pertama di komplek ini ya warga belum pada umrah Pak RT belum Rp belum insya Allah disana kami doakan supaya bisa umrah habis itu amalan selamat menikmati selamat menikmati